Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Mukomuko belum terakomodir. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Masyarakat kembali mengajukan sebanyak 2.584 unit untuk bedah rumah dan berharap terakomodir tahun ini. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Masyarakat Mukomuko, dari total keseluruhan usulan dari masyarakat datri tahun 2017 tercatat sebanyak 11.640.000 unit terubah tidak layak huni. Sedangkan yang telah terakomodir sebanyak 1.583 dan yang belum terakomodir sebanyak 8.575 unit. Sekretaris Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, Heri Afian Effendi menyampaikan, pada tahun 2022 Kabupaten Mukomuko tidak mendapat bantuan bedah rumah karena tidak masuk kategori Kabupaten Miskin Ekstrim. Dan di tahun 2023 kembali mengusulkan bedah rumah sebanyak 2.584 unit ke pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya pemerintah pusat. Dengan harapan usulan bisa diakomodir pemerintah pusat karena mereka mempunyai wewenang dan kriteria mana yang layak dan tidak layak direalisasikan. Dengan dialokasikan usulan RTLH setiap tahun di Kabupaten Mukomuko, nantinya bisa mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Mukomuko. Kami tetap mengajukan ke pusat dalam hal ini karena penilaian itu ada di pusat. Kami sudah mengajukan tahun dulu sampai ini 2.584 unit. Dan insya Allah semoga pemerintah pusat mempunyai keteriasan ini sehingga Kabupaten kita bisa menerima permasalahan rumah tidak layak huni sehingga nanti bantuan itu bisa kita terima dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang bisa menerima. Lanjut disampaikannya, ia berharap ke depan rehab rumah tidak layak huni di Kabupaten Mukomuko ini dapat direalisasikan. Karena dengan adanya bantuan tersebut, masyarakat Kabupaten Mukomuko merasa terbantu. Sebab masih banyaknya rumah-rumah masyarakat Mukomuko yang tidak layak huni. Kontributor Mukomuko Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.